Intro Penyakit Baret Esophagus Pernahkah Anda mendengar istilah Baret Esophagus? Salah satu jenis penyakit yang sepertinya jarang terdengar, namun cukup berbahaya. Baret Esophagus adalah kondisi ketika sel-sel kerongkongan atau jalur makanan berubah rusak dan tidak normal. Sayangnya, bejalan dari penyakit ini tidak ditunjukkan secara khusus di awal, sehingga sulit untuk dideteksi sedini mungkin. Penyebab Baret Esophagus Baret Esophagus terjadi karena kondisi kesehatan ketika sel yang melapisi kerongkongan mengalami kerusakan akibat asam perut. Lapisan tersebut akan menjadi tidak normal, sehingga berubah menjadi sel yang melapisi perut. Sel tersebut bernama Squamous, yang merupakan sel pelapis kerongkongan. Pada kasus Baret Esophagus, sel-sel tersebut berubah menjadi jenis lain, yaitu kolumnar atau sel yang terlihat seperti kolom-kolom. Biasanya, pada 5 hingga 10 persen, seseorang yang mengalami penyakit Baret Esophagus akan berujung menderita kanker kerongkongan. Lebih jauh tentang Baret Esophagus, mari kita ketahui beberapa gejala dari penyakit ini supaya tidak terlambat mendapatkan penanganan. Gejala Baret Esophagus Ada beberapa tanda-tanda seseorang terserang Baret Esophagus, meskipun sebenarnya tidak ada tanda secara khas ketika sel-sel kerongkongan mulai berubah. Sehingga, menderita harus melakukan pemeriksaan secara medis untuk mendapatkan diagnosa. Beberapa gejala umum dari penyakit ini diantaranya Dada yang terasa panas seperti terbakar Sering mengalami sakit perut Sulit untuk menelan makanan Sering merasa nyari dada Muntah berdarah Dan BAB berwarna hitam dan berdarah Faktor risiko seseorang mengalami gejala Baret Esophagus Yaitu lebih umum terjadi pada lansia Pria lebih berisiko terkena penyakit ini daripada wanita Sedangkan, jika dilihat dari ras Orang yang berasal dari kulit putih Biasanya lebih berisiko untuk terkena penyakit ini Dibanding ras yang lainnya Kegemukan juga bisa menjadi faktor risiko Baret Esophagus Pengobatan Baret Esophagus Segera hubungi atau kunyai dokter Anda Untuk melakukan diagnosa dan pengobatan Apabila Anda mengalami gejala-gejala Seperti yang sudah disebutkan Status dan kondisi yang dirasakan oleh sitap orang Mungkin bisa berbeda Bergantung dari tingkat kewarahan penyakit Mengenali atau deteksi penyakit lebih dini Tentunya dapat meningkatkan peluang untuk sembuh Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat Dan mengolahnya sendiri Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas Dari PT Dinatur Indonesia Yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul Sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya Berikut adalah paketnya Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda Produk sudah terdaftar di BPOM Bersertifikat halal Proses produksi dengan standar internasional Dan kami pastikan produk bebas BKO Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya Di badan POM Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen Dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar Dengan hadirnya sertifikat halal ini Tak hanya itu Kami juga menarapkan SOP dan proses produksi bersandar internasional ISO 9001 Demi menjaga mutu dan kualitas produk Kami pastikan pula Produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal Tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat Dengan adanya hasil lab ini Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami Di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia Dan di berbagai platform sosial media maupun website Pengiriman ke seluruh Indonesia Dengan distribusi paket yang cepat Serta pilihan jasa antar yang banyak Sesuai dengan kebutuhan Anda Terima kasih telah menonton!